Hai gua ditanya sama doi emas kenapa itu motor saya mati banget tau nih kenapa nih mau vila nggak ya tukang vila hahaha tukang vila itu semua cerita misteri pastinya enggak akan bisa diukur oleh nalar kita gua abu welcome back to my selamat dini hari guys ya hari ini kita datengin narsum narasusumber lahir di motor makan di motor tidur dimotor hahaha ini langsung aja kita perkenalkan masih paku danileri meja namensa hahaha jadi hari ini cukup pencengang sih boleh ketawa tipis-tipis boleh berang tetap ini adalah channel komedi horror amahan langsung aja langsung silahkan ceritain awal-awal mulanya jadi tahun kemarin itu gue riding Bang sama tunangan gue tahun kemarin itu jadi sebelum memperingati tahun baru Bang itu baru di Bali riding dari Jakarta sampai Bali bukan motor-motor berdua boncengan kita memutuskan untuk berangkat ke Bali itu riding tipis-tipis pada awalnya sebenarnya gua ngomong cuma ke Jogja gue bohongin tunangan gue Bang oke berangkat ke Bali ini untuk memutuskan ke Bali gue riding selama empat hari Bang sama empat hari karena gue anak Jakarta ya notabene enggak apa ya enggak percayalah mahal gituan eh eh orang kalau belum dikasih dikasih warningannya atau dikasih lihat di sentilan iya belum percaya banget dan posisi gua riding dari Jakarta sampai ke daerah Cirebon itu yang dimulainya itu dua daerah plumbon wang plumbon plumbon itu pertama kali dikasih tahu jangan sembarangan kalau di daerah orang jangan ngomong aneh-aneh itu aneh-aneh itu ngomong apa bercanda yang bercanda ngantuk kan posisi itu kurang lebih jam 11 malem gua nyampe plumbon sampai plumbon Oke karena jalan santai kita kan gue sampai plumbon itu motor emang udah kerasa nggak enak Bang apa-apa yang dikasih dikasih berat terus di jalan udah nggak enak juga malam juga kan kita kan satu motor enggak rame-rame kan jadi posisi itu air gua memutuskan untuk berhenti itu pertama kali untuk ngecek motor Oke di bensin lumbo sebelum plumbon itu sebelum bumbon sebelum bumbon singkat ceritanya gua nyampe masuk ke daerah area plumbon motor mati Bang ah motor mati jadi dari awal gua cek motor itu bensin ada ya semuanya pengapian hidup semua aman-aman aman banget tapi memang banyak bercandanya dengan dengan khas anak Jakarta nanti kayak pangsi gitu-gituan dengan orang gua cuma naik motor doang ku masih diganggu ngomong-ngomongan sesumbar sesumbar maksudnya sumbar-sumbar gue jalan terus keadaannya juga sepi bang adalah satu momen ketika ada orang nyampein Bang tapi dari arah berlawanan oke laki-laki ya resep napa kenapa kan nama pak si kayaknya sinapak banget motor mati nih gua ditanya sama doi kemas kenapa ini motor saya mati Bang enggak tahu nih kenapa nih mau bilang enggak ya ada singkat cerita ya udah mas hati-hati ya tapi yang bisa merasakan itu sebenarnya lebih peka lagi itu tunangan gua oke inilah tunangannya tunangan gua yang bener-bener peka kalau ini tuh bukan orang deh kayaknya emang tuh nangkau ngomong apa belum belum ngomong belum ngomong jadi ngasih saya ini kayak ngeliatin gue tapi dengan tatapan yang berbeda oke gitu jadi ya begitu dia udah selesai nanya doi masuk Bang emang tuh ada satu gerbang gitu Bang satu gerbang warna gerbang itu warna hijau doi masuk ke situ bawa-bawa itu masuk ke situ apa itu gerbang apa begitu gua lihat buat gue tegasin kan karena gua pakai cemata dan kondisi malam gue tegasin disitu gua mati motor gua persis di depan makam Sunan Gunung jati bang wih itu sesumbar soalnya gue bang ya kan dari Jakarta udah sesumbat Oke oke seru-seru mulai seru-seru udah dua jaman gue disitu dua jam dua jaman Bang dua jaman disitu gue minta maaf lah minta maaf yang pertama kalinya nih gua ke alam oke ya Sorry aku luna-luna saya sembarangan gini-gini nyala Bang alam dulu langsung 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 cabut langsung cabut gue langsung cabut tinggalin ya gue tinggalin ya gue masih minta maaf lah terus gue gas terus istirahat lagi tadi daerah Jawa Timur Bang sehingga cerita nih gol Jogja gue lewatin era gue gas lagi hari kedua Oke hari kedua nih gue udah di Jawa Tengah mau gas ke Jawa Timur ya 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 lewat Ngawi nah jadi posisinya itu gue malem Bang gas lagi nih dari Jogja juga sampai malem di Ngawi Sidoarjo nafas di Sidoarjo Bang kenapa tuh di Sidoarjo ada lumpur hehehe lapindo itu betah-betah hahaha jadi Pak soalnya juga ada tuh bakso lapindo hahaha posisinya itu sebelum-sebelum apa namanya gerbang-gerbang yang selamat datang di Sidoarjo itu kan posisi ketika gua gelap ya bang posisi gelap gue itu mengebut Bang ngebut oke motor ya berapa-berapa kecepatannya berapa sekitar 80-an lah Oh lumayan lagi gue jujur posisi ngantuk dan sedikit mabuk wih mabuk kita anak motor banget anak motor jadi biar anget biar seru dong Hai ya posisinya jadi gua itu enggak sengaja nabrak anak kecil uuuh kering serius loh asli jam berapa itu sekitar jam satuan bang karena gua mau otw ke penginapan itu sih ibunya gimana tuh nah itu Bang jam setengah satu pagi korang kecil ya Oh ya sih enggak make sense banget banget jalan lagi mbak setan dan pas gue tabrak itu kebetulan anak orang-orang kecil enggak mental bang nembus nembus tapi keadaan motor ngedrop langsung Bang pos begitu nabrak dunia nabrak alam lain lagi tuh Bang Oke jadi motor ngedrop tetep gugas gue mampir Bang ke satu warkop nanya-nanya lah sini tuh daerahnya namanya apa mas itu Sido Arjo sini terus ngalemacem Mas dari mana aku berani banget jalan malem-malem saya aja orang sini aja warga lokal abis maghribnya berani Mas Oh kok berani banget ya Pak semua udah misi-misi lah karena pelajaran dari roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh-roh di Sido Arjo niatnya mau gas pagi Bang niatnya nih niatnya mau gas pagi lagi ke air ke daerah ketapang Oke ketapa apa ketapang jadi gue kalau Surabaya gue lewat ketapang dari sana niatnya pagi bangunnya sore wih capek-capek bang bangunnya sore capek kayak nangat ketiduran tuh ketiduran nggak ada kepikiran Bang iya dulu iya siap siap gue nyampe dulu iya iya jadi posisinya ini sore Bang sore luar dari Sido Arjo Oke gas lagi nih gas lagi wang gugas lagi aman masih aman Alhamdulillah aman lanjut jalan terus tiba-tiba motor berat banget di daerah Situ Bondo Sido Arjo Situ Bondo udah nyampe di pinggir pantai Bang udah di pinggir pantai itu udah arah-arah baluran lah gue malem posisinya itu jam 10-an lah jadi nah ini posisi di situ Bondo pas gue di pinggir pantai itu lampu jalan itu nyorot kan Bang Bang Oh ya dong gue ngeliat ke bayangan motor karena jalan lurus gue nyantai kok kita bertiga ya Wih itu gue colek Bang gue nyolek tunangan gua tunangan gua ngampit gitu kayak udah diem kayak ya gue jalan berat Bang posisi tuh Pado gugaspol itu harusnya 80 kan apa lagi makin gugaspol kan harusnya kan 100 ya Bang kok berat-berat tapi makin keren Bang Oh makin-makin nyata nih nyata nih dari lampu yang darinya tinggi-tinggi lampu lampu pinggir pantai ini Bang nyata kayak Wih kita bertiga men kita bertiga men asli gue nyeretain sebering Bang karena sebelumnya gua nggak pernah Bang alamin hal-hal kayak gitu aduh terus beres dari situ gua istirahat di daerah PLTU Python bang PLTU Python Iya karena gue nunggu pagi nih Oke karena gue nggak sabar gue batalin lah nginep di daerah PLTU Python nih ada pengen apaan ya harusnya kan ada satu SPB itu yang ada hotel disitu Bang Oke jadi buat arah ke baluran itu istirahat di Python tapi gue mau ngegas terus para nanggung menurut gua itu sekitar jam sepuluh kan itu empat jam sekitar jam-jam setengah dua an gua memberanikan diri buat terus bang Oke setengah dua gua lugas tuh lugas Oke sampai Python buru susah sampai di Taman nasional baluran Taman nasional baluran itu orang juga tahu sih Bang ya 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 banget sih disitu banget mitosnya ngeri tapi gue memberanikan diri kan berani-beraniin sih gue gue ngejar waktu karena ngejar waktu beraniin diri terus habis itu gua kira tuh doi doi bukan tunangan gua belakang tunangan gua nih sampai situ doang Bang terus masih ngikut Hai wih di duit masih ikut nggak nanya mau kemana lah hahaha betela bensin bensin banget beres dari situ ternyata ada satu patung Bang pas di ujung Python itu ujung ya daerah pantai itu ada satu patung gede Bang oke dan yang gue liatkan siluet dari bayangannya ini ternyata mirip sama patung itu patung itu patungnya patung penari bang iya bang oh dia mau narik disitu memang mungkin siapung kayaknya jam 2 ya jam 2 bang hilang-hilangnya itu udah masuk baluran baru motor-motor gue stabil lagi enak tuh baru-baru tadi kek gudong gitu tadi kek gulung ngomongnya di Jakarta gue ngomongnya bang tuh pas lu bilang ada patung bang iya jadi itu udah bilang ujung kaya-kaya bisa bercanda tunangan gua bilang gua banyak bercanda kan soalnya udah gugas tapi air gua memberanikan diri buat gas terus bang nyampe di Pelaguan Ketapang itu gua pagi Oke baluran itu gua nahan takut sih bang asli gua kira gua banyak diboongin sih sebenarnya lu kira biasa aja temen-temen gua dari Python ke balu Kaketapang itu lewat baluran cuma 15 menit busit ternyata satu setengah jam iya 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 diboongin diboongin gua iya 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 diketemuin udah lengkap waktu Bang tapi belum habis itu Bang Oke sampai sampai di Bali gua aman aman ya aman sampai Bali tunggu aman bergol-golam party-party karena tahun baru kan baru-baruan di Bali Bang minta maaf udah udah lupa nih jangan takilannya malah petakilan lagi kan lupa tahun baru mesti gua kan pikiran gua tahun baru ya cerita baru dan ternyata dikasih Bang cerita baru di jabah-jabah terus gua itu sempet ke daerah kintamani bahwa kita ke daerah kintamani kalau abang tahu tuh yang cafe lagi viral tuh apa tuh apa tuh gua gua nggak tahu nama kafe karena tunangan gua yang minta ke sana Oh di kintamani lah ya di kintamani miat gunung tuh biasanya iya Bang udah mager banget kayak ngapain sih kita pagi-pagi sore aja lah jadi gua dibilangin Bang kalau kesana jangan sore tadi gua batu Oh boam lah ya kan orang cafe doang gua mikir gitu banget 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 bang udah sekitar jam-jam limaan lah oke dan posisinya pada saat itu ada upacara adat Bang udah ditutup dong harusnya harusnya ditutup Bang tapi ya inilah kebodohan gue mungkin emang akhir yang menyebabkan bencana ini menurut gua gue bohong Bang aduh gua bohongin warga lokal gua bilang gua mau ke rumah temen gua calang gue ya ya kayak gitu ya bang yang jaga-jaga di sana gua bilang gua mau ke rumah temen gua Pak dari saya dari Jakarta mencari deketin rumah ini sini nggak bisa Mas ada lagi ada cara gua nggak tahu lu antara galungan atau kok ketinggalan yang terdua itulah ya antara dua itu Oh ya udah tapi jangan kemana-mana ya iya Hai memberanikan diri menyati diri gua buat naik ke atas Bang buat ngekafe itu karena dari bulat dimasih sejam Oke posisi sejam orang-orang sebelah kanan jalan kan HP juga lobet nih betul gua sama cewek gua tenang-tenang gua berikan diri lah ke atas lebih hororan celus diganti namanya itu jadi pas posisi gua di Kintamani karena gua pengalaman gua tuh di Kintamani itu sering hujan gua sering hujan sorsori gua beli jasuh hujan dulu oke di warung gua beli jasuh hujan dua habis itu gua lanjutin tapi saling jam berapa tuh salahnya gua bawa wine Bang bawa wine bawa wine berarti minyak motor sambil minum inget ya ini bukan ditiru pantas tapi ini cuma buat ngangetin badan oke disclaimer ya ini buat ngangetin badan jadi semua bikers pun ya seperti itu terus jadi pada singkat cerita gua kan dari map itu sekitar 40 menit lah dari bawah Bang oke gua ngeliat itu udah mau hujan ini udah mau hujan dan terjadilah hujan bahwa itu terjadilah hujan dan kalau misalkan dirangkaian bikin cerita ini Bang ini adalah spooky pertama sih menurut gua di serem banget sih menurut gua hujan itu gede banget banget di wajar aja gede banget dan gue nedulah di depan rumah warga itu rumah itu sebelah kanan gue tuh lereng nanti kalau videonya kayak gua ada deh Bang oke oke dan dari sebelah lereng itu tuh ada suara gamelan Bang uh gamelan gamelan bang kok gamelan asli intinya dari suaranya itu tuh dari kecil-kecil-kecil lama-lama deket banget uh biasa ke ruang gue sakit banget banget gue merinding gue soalnya gue ngalamin langsung bener-bener ngalamin langsung dan beres dari sana masih hujan gua aduh aja lama terus derdaan gua nanya ketundangan gua mau dilanjutnya lanjutlah tanggung dari sini tinggal 20 menit lagi kan udah oke kok makin ke atas gua makin deres Bang dari awal reda nih karena mungkin gue bercanda satu dan gue minumnya offer gitu lagi oke ada gubuk Bang satu ada satu gubuk gue ngeduh disitu ya dulu disitu tapi pas gua naik itu gua belum pakai jas hujan Bang ya karena lu ngeduh kan du-duh belum kepikiran buat pakai jas hujan karena sebelumnya reda terus gua jalan-jalan lagi gua ngeduh di gubuk karena hujannya gede lagi datenglah ini nih Bang cerita horror kedua nih ada ibu-ibu bang ibu-ibu yang prank kita jauh-jauhan dong ibu-ibu itu iya Bang tapi do itu bahwa game blokan gede gitu Bang kayak alat-alat upacara kayak bunga Oh iya gitu tapi dibakul gitu Bang dibakul yang ayaman bambu-ibu jalanlah ke gua ternyata hanya mau kemana saya mau ke itu dulu tempat apa yang kok di apa namanya boleh dari bawah mas oh tadi saya masih dibolehin bohong untuk kedua kalinya gua dibilang di atas udah nggak ada siapa-siapa daripada gitu oke ya kan begitu gua membuka handphone mau apa lihat cek Google gitu di Google Maps buka apa enggak karena sebelumnya gua ngecek masih buka apa kok handphone gue error Bang nggak nyala handphone gue tuh udah error nggak nyala mati handphone gua udah beres itu ibu-ibunya jalan lagi tapi dia tuh ngasih jas hujan banget taroklah di motor ternyata jas hujan yang gua itu gak gimana itu nggak udah berbawah lu gua bilang wah itu diunggu banget udah di luar dulu itu iya 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 WA udah nggak habis pikir nggak habis pikir gue di situ masih hujan posisi ibib jalan ke bawah memang ujian-ujian monitoring ujian terabas juga terabas tentang mau upacara berada tante gue gak ngerti ya bang ya disana jadi tambah lagi makin deres bang makin lama aku makin deres oke dan gue bercanda masih bercanda metunangan gua dan tunangan gua nih over gantian bercandanya nih karena kita ngilangin suntukan kita tuh duduk di atas meja kayu gitu pentingan banget kayu terus dia berdiri-diri peleset banget Oke pingsan pingsan Bang gledak aduh alat gua pingsan walaupun enggak lama tapi gue itu disitu banget titik baliknya kalau lu di Bali Bali tuh punya adat yang kental banget ya banget kata krama sendiri ya kata krama sendiri jangan bercanda deh jangan aneh-aneh di Bali bener deh gue disitu gak berhenti sih Bang terakhir itu gua disamperin bapak-bapak tingginya dua meter wuuh bapak-bapak posisi hujan tapi doi sekelilingnya kering banget ah kering sumpah sedih surat merinding banget gua tuh kering wane lu lihat iya lu lihat-lihat sih enggak berani natap Bang karena kayak kalau lu lihat bawah pengen lu tahu tuh ya karena gua nggak berani lihat ke atas di uang karena tinggi nih kayak boleh tinggi banget berani 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 boleh mau nengok atas kayak sekali doang gitu tapi kayak oh bener kayak bawa-bawa tapi gak make sense banget doi nyekir sebelumnya kering Bang apa yang dilewatin doi itu kering dia cuma ngomong kenapa kamu bawa minuman-minuman yang nggak baik dibawa ke kampung ini terus minuman yang nggak baiknya dibuang mas oke oke gua buang gua buang ya maaf ya Pak gitu-gitu-gitu ini gua bilang saya mungkin bercandai trover gini-gini setelah gua buang minuman gua unangan gua bangun gua nanya mau dilanjutin apa enggak ini tinggal 10 menit lagi nyampe oke posisi tuh di jam 6 sore an lah di jam 6 sore lewat kita pulang aja deh pas pulang Hai tetep Bang hujan udah selesai semuanya udah selesai gua muter-muter disitu Bang muter-muter gua muter-muter balik lagi-balik lagi ke gubong yang tempat gua neduh pas turunan berapa kali balik sekitar tiga kali dua kali loh oke gua nggak begitu inget pokoknya itu kan jarak tempuh muter juga lumayan ini ya jauh dan gua nggak inget dua kali tiga kali gua disitu baru kerasa bang ketika kok bubuk ini lagi ya akhirnya gua berhenti gua minta maaf bang mantap maaf yang kedua kali jadi waktu malam-malam gua minta maaf nggak lama baru deh ketemu orang dari Jakarta wih 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 turun bareng di atas udah nggak ada apa-apa saya sipi gini ya Pak bareng Sampai di Sanur Bali ke Sanur gue cerita lawan temen-temen gua di Bali terus gua hilang gini-gini boleh diketawain Bang hahaha diketawain hahaha orang sembarangan lagi ngapain sih kan trekelan red dan aneh-aneh kalau di tempat orang ya ya maaf-maaf jadi dari situ gua gua putusin untuk udah gua nggak udah ibang aneh-aneh lagi yoi jadi teman-teman nih banyak-banyak ini banyak faedahnya maksudnya diselah kita berjiwa muda dan apa aja sah lah ibaratnya ya kan tapi kultur dan tanah bumi Pertiwi ini punya cerita jadi jangan dianggap sepele tetap direspekin dihargain dimanapun gua Abu dan di Reva di luar dulu nggak habis mikri kuah ni Terima kasih telah menonton